Perubahan sosial merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Tak luput juga dari kemunculan COVID-19. Mau tidak mau mendorong terjadi perubahan tatanan kehidupan masyarakat. Konsep new normal atau adaptasi kebiasaan baru yang diterapkan oleh pemerintah adalah skenario dalam menangani COVID-19. Lantas sejauh ini bagaimana penerapan tatanan kebiasaan baru dengan protokol COVID-19 di Provinsi Bangka Blitung. Hal tersebut ditanggapi oleh ahli sosiologi Universitas Bangka Blitung, Sujadmi. Walaupun angka COVID-19 di Bangka Blitung menurun, akan tetapi semua pihak diminta untuk tidak terlena dengan data yang ada. Sehingga penerapan adaptasi ini harus terus dilakukan. Jika masyarakat lengah dalam menerapkan adaptasi kebiasaan baru, maka kemungkinan angka penyebaran COVID-19 dapat bertambah. Boleh terlena dengan data-data dengan angka mulai menurunnya kasus COVID-19 ini di daerah kita. Karena sedikit saja kita terlena dengan penurunan data ini, lalu kita lupa akan adanya kebiasaan baru yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kasus ini bisa saja dengan cepat dapat meningkat. Lebih lanjut, Sujadmi mengatakan memang tidak mudah untuk menciptakan sebuah kesadaran baru di lingkungan masyarakat. Kesadaran dalam hal ini dimaksud bagaimana cara menerapkan perilaku baru dengan menerapkan hidup bersih dan sehat. Apalagi saat ini pariwisata, pasar, dan juga tempat umum di Provinsi Bangka Blitung telah dibuka. Dan ini menjadi fokus bersama. Untuk saling mengingatkan, karena banyak kerumunan masyarakat sehingga kedisiplinan sangat penting untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dari kota Pangkal Pinang, Agus Andreansah, TVRI Bangka Blitung melaporkan. Dari kota Pangkal, Agus Andreansah, TVRI Bangka Blitung, Agus Andreansah, TVRI Bangka Blitung. Terima kasih telah menonton!